Halo selamat pagi ini ada yang request ya untuk saya update kanopi atau ya katakanlah rumah anggrek sederhana ya bukan rumah anggrek atau bukan greenhouse tapi segedar penutup plafon ya plafon untuk menaungi anggrek-anggrek saya ini kan saya buat dua tipe yang sebelah kiri ini dibuat kanopinya transparan jadi biar tembus cahaya sementara yang sebelah kanan ini yang tidak tembus cahaya ini jenisnya plafon PVC alderon dengan ketebalan 3 mm ini dibuat 1 meter yang transparan dan 2 meter kesana itu yang tidak transparan jadi yang tembus cahaya cuma 1 meter disini jadi totalnya yang transparan dan tidak transparan lebarnya 3 3 meter terus memanjang kesana itu sampai 9 dengan kombinasi seperti ini dan ini penopangnya ini besi hollow ya ini ini budgetnya waktu itu 9 juta 9 juta dengan kondisi seperti ini dan ini alhamdulillah setelah 2 tahun 2 tahun lebih ya setelah 2 tahun lebih masih oke dan tidak terjadi kebocoran di sambungannya ini tidak ada kebocoran jadi waktu itu saya kan pesennya itu kalau buat konopi pengen yang bentuknya estetik itu melengkung tapi karena saya minta 2 tipe ya minta 2 tipe yang satu transparan biar akses mataharinya masuk yang satu tidak transparan maka pembuatnya itu bilang tidak memungkinkan dengan bentuk yang estetik melengkung jadi dibuat seperti ini aja tapi tingkat kemiringannya ada di sebelah timur sana sehingga nanti kalau hujan deras ini airnya kan ngucurnya ke sana ya karena ada kemiringan ya kemiringan di sebelah sana dulu ada yang skeptik atau meragukan wah ini kalau hujan deras pasti airnya balik gini katanya nanti mengucurnya di dinding-dinding ini katanya tapi alhamdulillah tidak ya karena sudah profesional ya pembuatnya ini profesional sudah diperhitungkan sehingga kalau ada air hujan sederas apapun airnya tetap ke sana jadi tidak balik ke sini tidak mengucuri dinding alhamdulillah dan ini setelah dua tahun lebih ya tiga tahun kurang kondisinya masih oke tidak ada kebocoran ya ini kombinasi dua tipe fiberglass yang satu PVC alderon alderon kalau yang ini saya tidak tahu ya yang transparan tidak ada kebocoran di sambungannya ini tidak ada kebocoran karena memang saya desain seperti ini karena disini kan untuk menaruh anggrek-anggrek yang anggrek-anggrek yang butuh sinar matahari cukup ya jadi perlu plafon yang transparan sementara kalau yang disana untuk Vanda itu kan teduh ya harus teduh ya untuk jenis-jenis yang tidak memerlukan sinar matahari ya disana yang tidak memerlukan sinar matahari berlebih disana kalau yang mataharinya berlebih dendro itu memang harus disini ini terbukti onsidium juga ini rajin berbunga dengan model dengan model kanopi kombinasi transparan dan tidak transparan saya tidak tahu untuk harga sekarang saya tidak tahu tapi yang jelas ini memang selain mengharapkan ada akses cahaya matahari untuk anggrek-anggrek yang butuh cahaya matahari lebih disini itu diharapkan juga kalau misalnya ini dikasih ini biar tidak gelap ya kalau semuanya seperti itu PVC alderon yang dove atau yang tidak transparan itu nanti gelap disini kalau ada ini terus di bawah ini tidak gelap Alhamdulillah jadi memang saya desain seperti itu dan ini sesuai dengan permintaan saya Alhamdulillah kualitasnya juga oke sampai sekarang masih oke-oke aja fine-fine aja tidak ada kebocoran kalau misalnya itu ada catnya yang agak berjamur itu wajar ya sudah hampir 3 tahun ya jadi itu mungkin debu-debu juga menempel memang kalau ada budget harus dicat ulang ya biar kelihatan bersih ya oke gitu aja reviewnya ada permintaan dari subscriber yang menanyakan tentang sambungan ini ya ada dua tipe fiberglass oke thank you guys happy growing have a great day I will see you later bye 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 Terima kasih.